Ide utama Montessori adalah memperlakukan anak dengan respek. Anak diberi kebebasan untuk memilih kegiatan sendiri, sesuai dengan ketertarikan anak dan juga ritma mereka sendiri. Dengan demikian, harapan kita anak itu melakukan sesuatu dengan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, dan bukan datang dari orang lain. Salah satu hal yang sangat penting dalam menerapkan Montessori di rumah adalah menyiapkan lingkungan di rumah yang kondusif, yang kita sebut sebagai the prepared environment. Mengapa? Karena suasana dan lingkungan yang kondusif penting sekali untuk menciptakan mood dan juga membantu anak dapat berkegiatan dengan fokus. Saya sangat concern terhadap bahan yang saya gunakan dalam mendekorasi rumah saya. Ingat banget, waktu Caleb dulu belajar jalan, dia biasanya merayap-rayap dalam pegangan di tembokan, dan semakin ia besar, ternyata ia semakin aktif dan juga suka menuangkan karyanya di tembok. Thankful banget ketika Nippon Spotless Plus Chat Anti-Noda Plus Anti-Kuman memiliki semua kriteria yang penting dalam daftar Mas Hefsa ya. Silver Iron Technology-nya terbukti dari hasil riset, mampu membasmi kuman yang sering menyerang anak dan juga mencegah kuman berkembang biak. Can you imagine? Kalau dinding itu kan sering sekali disentuh anak ya. Kadang-kadang Caleb dari luar rumah, langsung lari-lari, sehabis memegang benda lain, eh Caleb langsung menyentuh dinding. Dan kapan ya terakhir kita membersihkan dinding? To be honest, saya sih jarang. Bahkan gak kepikiran. Tapi ternyata penting ya, karena sering disentuh anak. Steinguard yang ada membuat tembok mudah dibersihkan, sehingga anak-anak bebas eksplorasi, berkreasi, dan menuangkan imajinasinya di rumah. Kadar VOC yang sangat rendah, membuat rumah tetap aman, sehat, dan nyaman. Jadi rumah saya tidak hanya bersih, tapi juga sehat, dan dapat menjadi tempat yang kondusif untuk eksplorasi anak-anak saya pada usia dini. Dinding sehat, keluarga sehat. Terima kasih telah menonton!